Penanganan kasus kecelakaan maut yang merengut nyawa seorang remaja berusia 12 tahun di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat, Kalimantan Timur resmi dihentikan. Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumbantobing melalui kasat lantas AKPMD Jauhari mengatakan, pihaknya sudah memutuskan korban dari kecelakaan ditetapkan sebagai tersangka. Lantaran dinilai lalai saat berkendara dengan motornya hingga menabrak truk yang parkir di bahu jalan, pada Senin, 5 April 2024, lalu. Kasus ini di SP3 atau dihentikan karena tersangka meninggal dunia, kata Jauhari saat dikonfirmasi, Jumat, 19 April 2024. Di sisi lain, sopir truk juga tidak lepas begitu saja. Sambung Jauhari, dia disansi dengan pasal 310 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAY, karena juga lalai memarkir kendaraan di bahu jalan. Namun, penanganannya diselesaikan secara kekeluargaan dengan memberatkan sopir truk tersebut untuk memberikan tali asih kepada keluarga korban. Hal itu sesuai dengan pasal 234 dan 235 UU No 22 Tahun 2009 tentang ULLAY. Baik antara keluarga korban dan pengemudi truk sudah dimediasi, dan keluarga korban mengikhlaskan kepergian anaknya, bebernya. Selain itu, polantas juga memberingati kepada masyarakat agar tidak abai mengedepankan asas keselamatan berkendara. Untuk anak di bawah umur pengawasan sangat penting dilakukan ekstra oleh orang tua. Sebab hanya mereka yang bisa memberingati anak untuk tidak menggunakan motor. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.